Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Jalur Cukang Monteng Ibun menjadi jalur alternatif saat liburan ke Garut atau bahkan destinasi utama liburan adalah Kamojang Hill Bridge, Jembatan Kuning Kamojang. Para pengunjung bersuap foto di Jembatan Kuning dengan background pemandangan yang indah. Namun, Jalur Cukang Monteng memiliki kontur yang cukup perawat. Ibtu Karsono, Kapolsek Ibun sekaligus Kapospam Cukang Monteng, Polresta Bandung bersama Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamung Praja dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung lakukan pengamanan arus lalu lintas Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Mereka bertugas meminimalisir kerawanan kecelakaan lalu lintas di Jalur Cukang Monteng atau Kamojang Hill Bridge dan sudah mulai siaga sejak tanggal 23 Desember hingga 3 Januari 2020. Kesehatan pengamanan arus lalu lintas menjelang Natal dan Tahun Baru 2020. Kami bersama rekan-rekan dari Aegis Hub, kemudian dari Satpol BP, dari Kesehatan, semuanya kita berkolaborasi dengan memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya bagi pengguna kendaraan metik untuk mendinginkan rem dan kita juga memberitikan paksa kepada para pengguna untuk tidak terus menurun karena memang dikhawatiran rem long. Dan kita sediakan selang untuk melakukan pendingin rem tersebut. Ibtu Karsono menghimbau kepada setiap pengendara roda 2 khususnya metik untuk mendinginkan rem kendaraan karena rawan rem long di saat melaju di turunan setelah melakukan perjalanan yang jauh yang menyebabkan rem panas. Maka tim gabungan sudah menyiapkan selang untuk menyiram dan mendinginkan rem kendaraan. Di Kamujang ini ada dua tanjakan dan termasuk turunan yang memang cukup curam karena masyarakat, bagi masyarakat yang akan melewati Majalaya, Ibu, Cukang, Munteng, Garut itu satu, siapan kendaraan yang prima, kemudian fisik yang prima dan kemudian jangan terlalu banyak membawa beban dan yang terakhir yang paling pokok adalah tetap berdoa kepada Allah supaya diberikan keselamatan. Bagi para pengendara baik roda 4 maupun roda 2 yang akan melintasi jalur Majalaya, Ibu, Kamujang ke arah Garut atau sebaliknya untuk mempersiapkan kendaraan yang prima. Di lokasi tersebut juga tersedia pos kesehatan secara gratis. Dan barangkali jika ada yang mengalami kelelahan ataupun ingin istirahat dulu silahkan mampir ke pos kesehatan dan kami tim kesehatan siap untuk memeriksa dan melayani Bapak Ibu semuanya. Kita dibuat di biaya alias ke sekadar lain gratis. Kami menghibur kepada masyarakat menjelang malam tahun baru untuk selalu menjaga kondusivitas wilayah tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan kecerdipaan masyarakat melakukan minuman keras, narkoba, dan lain-lain pokoknya kami mengharap khususnya wilayah Kecampati pun dapat berjalan dengan aman. Silahkan melakukan nongkrong dimanapun tetapi tidak melakukan mengganggu kandimas. Kami dari Pospam Jukang Moteng bersama-sama dengan Bishub Kabupaten Bandung Satpol PP Kabupaten Bandung kemudian dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2020. Pokoknya Kecampatan Ibn keren. Jual! Dari Ibn, Irwan Firman Syahadas TV mengabarkan.